Lebih bisa sebanyak 94.000 KTP warga DKI bakal dinonaktifkan mulai April mendatang. Selain meninggal dan alamat telah tergusur, kebijakan ini juga menyasar pada warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta lebih dari setahun. BEMPROF DKI Jakarta Banyak penduduk DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan domisilinya, di mana fenomena penyalahgunaan KTP sering kita temukan di PEMPROF DKI Jakarta. Di Stukcapil juga menyebut, kebijakan bukan mendadak dilakukan, melainkan telah disosialisasikan sejak September 2023. Namun, baru mulai direalisasikan pasca pemilu 2024 dan berdasarkan hasil rekomendasi Komisi A, DPRD, Provinsi DKI. Program penataan kependudukan sejatinya adalah bagian dari Amanat Undang-Undang Kependudukan No. 24 Tahun 2013. Selain itu juga berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 2021 yang berbunyi, penduduk berdomisili di alamat baru lebih dari satu tahun, maka penduduk harus mengurus kepindahannya. Alih-alih menyetujui program tersebut, sejumlah warga justru mengkritisi susahnya proses pindah KTP. Ada juga warga yang mengaku emoh pindah KTP lantaran takut kehilangan segala akses kemudahan. Apa ya, nggak setuju sih, soalnya ngerepotin aja. Untuk pindah domisili aja itu prosesnya tuh makan waktu. Dan kita tahu kelurahan itu nggak buka setiap satu minggu. Udah berapapun gubernur, itu kelurahan nggak buka satu minggu. Sedangkan kalau untuk izin di hari kerja, itu mereka either potong cuti atau potong gaji. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak gitu, ya dibikin kebijakan yang memudahkan misalnya pindah domisili itu gampang. Kalau aku pribadi sih nggak setuju. Karena pastinya benefit-benefit yang didapatin dengan akses KTP-DKI itu bakal dicabut dong. Kalau misalkan peraturan ini dibuat. Kalau aku sih setuju aja, tapi pertama tuh kayak harus sosialisasi dulu kan. Kalau aku takutnya nggak tahu apa-apa, terus kayak tiba-tiba pindah kayak gitu kan, aku bingung juga kan. Untuk mengetahui status aktif tidak hanya NIKKTP, Anda bisa mengunjungi website resmi di Sduk Capil DKI Jakarta, yakni data warga. Bagi warga yang keberatan dan ingin reaktifasi, bisa langsung mendatangi kantor kelurahan. Tim Liputan, Ainyu.